Setelah trailer pertama Avatar 2, The Way of Water dirilis pada pekan kedua Mei lalu. Sejauh ini jadwal rilis film tidak berubah dan terkonfirmasi di tanggal 16 Desember 2022. James Cameron juga mengkonfirmasi jika film ini akan berdurasi sekitar 3 jam. Ia berharap penonton tidak akan mengeluh digan panjangnya durasi. Sebagai informasi, film Avatar pertama memiliki durasi 2 jam 40 menit. Tentu tidak akan sulit bagi Cameron untuk membuat Avatar kedua ini berdurasi 3 jam. Jauh sebelum film ini tayang, euforia dan rasa penasaran penggemar menantikan film ini membuat mereka membuat teori. Spekulasi hingga beberapa di antara pandangan yang beredar dipercaya sebagai sebuah spoiler. Sigourney Weaver berubah jadi suku Na'fi Dalam Avatar 2009, aktris gaek Sigourney Weaver 72 tahun memerankan karakter Dr. Grace Agustin. Seorang ahli, senobiologi, dan salah satu pemikir dibalik program Avatar. Sayangnya ia mengalami insiden yang menyebabkan nyawanya melayang. Dalam situasi genting, Jack Sully dan suku Na'fi gagal mentransfer jiwanya ke tubuh Avatar melalui pohon jiwa. Logikanya, Weaver tak mungkin lagi kembali ke sekuel Avatar untuk memerankan karakter yang sama. Namun pada 2011, saat ia diinfokan kembali terlibat Avatar 2, banyak yang heran. Namun tetap meyakini jika Weaver akan kembali berperan sebagai Dr. Agustinus. Spekulasi itu perlahan berubah saat sejumlah gambar yang dirilis memperlihatkan Weaver melakukan syuting dengan peralatan menyelam di bawah air. Saat itu, banyak yang memunculkan teori jika kali ini Weaver mungkin akan berperan sebagai salah satu makhluk dari klan Batkayena. Batkayena adalah salah satu klan dari suku Na'fi yang tinggal di terumbu karang Pandora dan memiliki kemampuan bertahan di bawah air. Dalam info terbaru mengungkapkan, jika Weaver ternyata akan memerankan karakter dari suku Na'fi bernama Kiri yang merupakan putri adopsi Jack Sully dan Na'i Tiri. Casting ini memang jadi terasa aneh karena usia Weaver yang tak profesional menjadi anak dari Saldana, Delworth Hinton yang berpot usia yang lebih mudah lebih dari 20 tahunan. Penggemar pun jadi tak yakin lagi dan ada yang kembali ke teori awal jika Weaver mungkin akan balik memerankan Dr. Grace Agustin. Kewarit Stephen Lang jadi rekombinan Seperti halnya si Gorney Weaver, aktor Stephen Lang yang memerankan karakter antagonis kolonel Bill Squarish juga kembali dalam sequel ini. Padahal sebelumnya ia juga telah kehilangan nyawa. Kolonel Bill Squarish adalah kepala pasukan keamanan operasi penambangan RDA, Research Development Administration yang setia dan bersemangat dalam misi penambangan mineral Unobtanium di planet Pandora, walau harus memberangus klan Omaktikaya. Kolonel Bill Squarish hadir kembali diakini akan menambah suspensi konflik antara ras manusia dan suku Na'fi. Sang kolonel memang bukan manusia lagi seperti dulu. Dalam spoiler yang bisa didiskusikan disebutkan jika ia adalah sejenis rekombinan yang diciptakan lewat program mutakhir Avatar. Caranya adalah dengan menginjeksi memori kolonel Bill Squarish ke dalam tubuh Avatar. RDA menginfansi dengan senjata mutakhir dan prajurit Avatar Dengan tubuh Avatar-nya, Kolonel Squarish dan RDA bersiap menabuh genderang perang dengan suku Na'fi, khususnya dengan klan Omaktikaya. Kali ini mereka akan kembali menginfansi planet Pandora dengan persenjataan paling modern juga bala prajurit Avatar yang lebih masif dan terlatih. Secara teknis, penggemar Avatar begitu menantikan bagaimana kreativitas Cameroon memvisualisasikan defensi senjata mutakhir berikut penampakan prajurit Avatar yang akan terlihat detail dan logis. Ambisi pada mineral Unoptanium sebagai mineral paling berharga di alam semesta membuat RDA rela mempertaruhkan apa saja demi mengeruknya dari perut Pandora. Dalam sebuah wawancara dengan produser Avatar, Jung Lendau, ia membocorkan jika The Way of Water akan menyajikan lebih skill banyak pertempuran dibanding Avatar 2009. Salah satunya berkat armada perang baru besutan RDA bernama Bridgehead. Kat Ronald Winslet sejikan adegan aksi Dalam Avatar The Way of Water, Winslet memerankan karakter Ronald, pemimpin yang tegas dan loyal dari klan Medkaina. Walau digabarkan sebagai figur ibu yang tengah mengandung dan sibuk mengurus rumah, dia juga sigap berada di garda terdepan untuk menyelamatkan klan Medkaina. Digambarkan sebagai pahlawan aksi, ada potensi bahwa Avatar The Way of Water akan menghadirkan Ronald dalam sebuah adegan pertempuran yang bisa memacu adrenalin penonton. Terinspirasi dari Palung Mariana Ketika Avatar dirilis 13 tahun silam, penggemar terkesimai dengan keindahan planet Pandora. Visual itu tersaji berkat revolusi efek teknologinya perfilman terbaru yang kemudian menjadi standar baru penggarapan film berefek khusus CGI dan Mission Capture. Sekali lagi dalam The Way of Water, tangan dingin Cameron kembali memperkenalkan teknologi perfilman yang lagi-lagi bakal jadi standar baru penggarapan film berefek khusus di masa depan. Terutama apa yang disebut sebagai Underwater Mission Capture. Penjelasan tentang apa itu teknologi Underwater Mission Capture yang diterapkan di Avatar 2, bisa kalian lihat pada video lain hanya di hiburan populer. Demi menghidupkan bawah laut Pandora yang eksotis, James Cameron menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan teknologi Underwater Mission Capture. Saking ambisiusnya pada Maret 2012 silam, ia menyelam ke Palung Mariana dan merekam aktivitas fauna di palung terdalam dunia tersebut. Bisingnya itu tentu saja terkait dengan riset film Avatar. Alhasil, Cameron disebut mampu merepresentasikan laut Pandora sebagai dunia yang indah, bercahaya, sekaligus berbahaya. Dengan kreativitas seniman efek khusus, spesies selautan Pandora dijanjikan akan tersaji realistis dalam sequel Avatar melalui visual koleksi flora dan fauna yang terinspirasi dari habitat Palung Mariana. Hingga saat ini Avatar pertama masih kokoh berada di puncak sebagai film telari sepanjang masa. Usai kembali mengungguli Avengers 8 Game 2019 pasca rilis ulang Avatar di tahun 2021. Sebelumnya, Cameron juga mencatatkan Titanic tahun 1997 sebagai film telari sepanjang masa hingga disalib oleh Avatar 12 tahun kemudian. Belihat Avatar dan Titanic kompak tercatat di puncak box office sepanjang masa, baga rasa ya bukan hal mustahil jika Avatar 2 akan melampaui dua film masterpiece James Cameron tersebut dan merengkuh gelar sebagai film ketiga James Cameron paling cuan sepanjang masa. Gimana nih menurut analis kalian?